Intro Hai Paisis, selamat datang di channel ini Wow, kita general reading lagi ya Pembacaan umum seputar kehidupan Paisis di periode bulan September Oke, ada kehidupan seperti apa yang kemungkinan dijalani lah Paisis? Karena ini sangat umum, sangat general dan kolektif juga energinya Bisa vice versa, kebolak-balik, nggak semuanya cocok Paisis Sun Moon Rising Venus, sesuaikan dengan bird chart masing-masing Mungkin video ini terkait juga dengan seseorang yang di bird chart-nya itu mengandung Paisis September ada giveaway free reading Kamu tinggal cek saja Instagram Tarot Miss M Syarat dan ketentuannya ada di sana Kamu bisa ikutan, tapi jika kamu masih ingin melakukan personal reading yang berbiaya, berbayar Hanya energi kamu saja yang ketarik Ya silahkan, kamu bisa langsung chat nomor WhatsApp di sepanjang video ini Nanti akan ada admin yang merespon Paisis Sesuaikan dengan situasi kehidupan masing-masing Paisis ya Tidak semua Paisis akan cocok dengan bacaan ini, mungkin beberapa saja Vice versa juga bisa Kehidupan Paisis di periode September 2022 Sensitivity Angel Therapy Outdoors Dan disini ada creative writing Energi Paisis yang membuat artikel, membuat tulisan, jurnal-jurnal tertentu Membuat buku Atau mungkin hanya sekedar menghitung kebutuhan melalui tulisan, mencatat, pemasukan, dan pengeluaran Ini akan lebih dominan Dan mungkin inilah yang nanti bisa meredam situasi dan kondisi Paisis di periode September Bisa jadi itu merupakan solusi Dimana menulis atau membuat catatan-catatan tertentu, catatan-catatan khusus Ini akan bisa menjadi alternatif menekan sensitivitas Karena saya melihat di periode September ini Banyak di antara Paisis yang akan ekstra sensitif terhadap energi dan emosi Gampang marah, gampang sedih Gampang tersinggung Gitu ya Dikit-dikit marah, dikit-dikit sedih, dikit-dikit tersinggung Gak tau, bad mood aja gitu loh Kita lihat lebih jauh Ada Ten of Pentacles Four of Pentacles Ten of Wands Beban dan tanggung jawab yang berat saya rasa Untuk sebagian dari Paisis Inilah mungkin yang akan menimbulkan sensitifitas dalam diri kamu ya Paisis Gampang marah, gampang sedih, gampang capek Orang kalau capek itu kan kalau diganggu dikit aja itu udah marah ya Karena pengen istirahat gitu loh Kamu ngerasa stuck Gak ada hal yang bisa kamu lakukan di periode September ini Kamu merasanya begitu Karena di Four of Pentacles ini kamu mandek Kamu dibebani dengan situasi yang gak bisa membuat kamu gerak ke kanan atau ke kiri Gitu kan Kamu memikul beban dan tanggung jawab sendiri Mungkin sebagian Paisis disini ada yang Tulang punggung keluarga Harus membantu ekonomi keluarga secara umum Mungkin seperti itu Dimana disini creative writing ini adalah mencatat sesuatu Mencatat pemasukan pengeluaran Atau mungkin kamu membuat tulisan-tulisan tertentu yang semacam jurnal Untuk bisa sedikit meringankan masalah kamu Beban berat kamu Ini juga bisa Oke Kita lihat lebih jauh Ada The High Priestess Nine of Wands Sibuk sih ya Memang saya melihat Paisis di periode September ini Akan ada banyak hal yang datang ke kamu Banyak yang Akan kamu alami Tetapi Saya rasa Berdasarkan intuisi Kamu akan bisa menyelesaikan setiap permasalahan ini Satu per satu Berdasarkan pengalaman Berdasarkan skill kamu Kamu bisa menyelesaikan ini satu per satu Kamu bisa memilah dan memilih Kamu bisa memfilter mana yang harus kamu selesaikan dulu dari masalah-masalah ini Itu Paisis Saya merasakan energinya Paisis di September ini cukup berat ya Entah apa yang terjadi Tapi memang cukup berat Kita coba ke zona karir dulu Untuk urusan karir Disini ada Angel Trapi Oke Berikan kepedulianmu Kekhawatiranmu Pada alam semesta Biarkan malaikat yang mengambil bebanmu Biarkan alam semesta yang bekerja Untuk menyelesaikan itu Kamu perlu ikhlas disini ya Paisis Queen of Wands Seven of Swords Three of Pentacles Di tempat kerja mungkin kamu akan mendapatkan omongan yang negatif Kamu akan mendengarkan Gossip Gak tau apa Yang membicarakan tentang kamu Disini cukup mengganggu kamu sih Saya rasa Orang yang curang sama kamu Berusaha untuk menjatuhkan Ini yang saya lihat ya Orang yang memanipulasi kamu Dia berusaha untuk membuat kamu drop Membuat kamu down Membuat kamu buruk di mata pimpinan Paisis Oke Saya melihat Queen of Wands ini terkait dengan pimpinan Energi Orang yang Punya power Gitu Oke Ini masih satu tim sama kamu Paisis Kerja tim tapi Dia berbisik-bisik ya di belakang kamu ya Padahal disini kamu itu kerja loh Kerja dengan betul gitu loh Tapi dia ngomonginya kayak Apa sih ini Jadi kamu berusaha untuk membuktikan Bahwa apa yang disampaikan Atau gossip-gossip yang beredar Bahkan sampai ke telinga atasan kamu Itu gak benar Tapi disini saya melihat ada Lebih dari dua orang ya Yang berusaha untuk menjatuhkan kamu Berusaha untuk memanipulasi kamu Menjelek-jelekan kamu Dan menggosipkan kamu Ini semacam pembunuhan karakter Paisis Kita lihat lebih jauh lagi Dua kartu Ace of Swords Two of Cups Tidak menjadi masalah Apapun gossip yang ada Di tempat kerja kamu Atau apa yang didengar oleh atasan kamu Kelihatannya atasan kamu ini Orang yang sangat bijak Karena kebenaran akan terungkap Ada kabar Yang sangat positif Mungkin Orang-orang yang berusaha Menjatuhkan kamu itu Supaya kamu tidak diperpanjang Kontraknya Supaya kamu itu Diputus Supaya kamu dipecat Supaya kamu dimutasi Atau Hal-hal yang lain Yang berhubungan dengan downgrade Tetapi tidak demikian Yang terjadi Saya melihat Paisis Kamu berhasil membuktikan dirimu Kepada perusahaan Dan disini ada kabar bagus Yang terkait dengan Kesepakatan atau Dealing baru Perpanjangan kontrak Atau Justru ini semacam Reward ya Kamu tetap dipakai Kamu tetap akan mendapatkan Kontrak dan Kepercayaan Dari bos kamu Saya rasa ini Untuk di area pekerjaan Keuangan juga saya rasa Akan berpengaruh juga ya Dari urusan gosip-gosip ini Tapi jangan khawatir Karena memang ada perbaikan Saya lihat Two of cups ini berarti Kesepakatan baru Mungkin kalau soal uang Ya otomatis ada peningkatan lah ya Daripada sebelumnya Outdoors Saat kamu ditimpa gosip Saat kamu merasa stres Merasa capek Letih dengan apapun Yang terjadi dalam kehidupan kamu Mungkin juga kamu merasa Stuck di keuangan Misalnya Stuck di pekerjaan Stuck di kehidupan kamu Yang lain Urusan cinta Cobalah untuk Mencari udara segar Pergi keluar Mungkin bisa jadi solusi Sambil membuat Lulis sesuatu Di aplikasi Tulisan-tulisan semacam Wattpad Atau apa Kayak gitu ya Itu yang muncul di intuisi saya Pokoknya keluarlah Hirup udara segar Terkoneksilah kamu dengan Alam gitu Agar stres kamu Bisa Lebih ringan Beban kamu bisa Sedikit terangkat Dan kamu mendapatkan Ide-ide yang kreatif Kembali Pikiran kamu Otak kamu jadi fresh Segar lagi Saya melihat disini Ada sebuah pencapaian Tetapi pencapaian ini pun juga Bisa saja Terkait dengan Rasa bosan Terkait dengan Hal yang tetap Begitu-begitu saja The Emperor Ada sebuah Koneksi yang cukup kuat Saya lihat Di kehidupan kamu untuk September ini Yang terkait dengan Posisi Jabatan Ya kan Seseorang yang Selalu mengendalikan Dan bisa mengendalikan sesuatu Di Eight of Wands ini Saya merasakan Ini semacam perintah Semacam instruksi Kabar yang tiba-tiba Ini bisa saja Terkait dengan Zona pekerjaan Tadi ya Kalau keuangan Mungkin saja Pencapaian kamu Dari sisi finansial Ini dipengaruhi oleh Posisi atau jabatan Kamu yang baru Kesepakatan baru Dan kamu bisa Memerintah orang lain Kamu punya anak buah Berarti ini kan bagus Kamu mendatangkan Pundi-pundi Yang lebih banyak Untuk perusahaan Dan juga untuk dirimu sendiri Otomatis kan Kalau kamu kerjanya bagus Dapat Promosi juga Dapat bonus juga Bisa merubah situasi Dan kondisi keuangan kamu Bisa merubah situasi Dan kondisi Pekerjaan kamu Kehidupan kamu Kamu juga sering berpergian Saya lihat Paisis di bulan September ini Mungkin Kamu akan banyak Mengunjungi tempat-tempat baru Ini bisa saja Perjalanan dinas Atau mungkin Kamu bisa mengambil liburan Karena ada energi Kebahagiaan Dan semangat Night of Wands Situasi dan kondisi Siap Untuk Menjemput Energi baru Saya melihat Di Night of Wands itu Seperti itu Jadi kamu siap Membawa Atau siap Menuju ke tempat baru Siap dengan Energi baru Siap berperang Oke Kita lihat Kemungkinan apa lagi Yang dialami oleh Paisis Di bulan September Paisis Oke Sudah ada dua kartu Langsung yang jatuh Disini ada Ven Romance Celebration Party Saya melihat ada Urusan Passion Percintaan Juga bagus Perayaan Dan Pesta Kemudian Grips Time to go out And have fun Nah ini sama Ini sama seperti Outdoor Supaya kamu Tidak stress Supaya kamu Tidak ngerasa Stuck Pencapaian kamu Ini perlu dirayakan Perlu kamu keluar Mencari kesenangan Kebahagiaan baru Sepanjang itu Lalu Lalu disini yang keluar Rainbow Hal-hal yang menjadi kesulitan kamu Di masa sebelumnya Sudah selesai Mungkin gosip-gosip Mungkin hal-hal yang menjelek-jelekan kamu Itu sudah kebukti Gitu ya Mungkin beban kamu ini sudah terangkat Semacam itu Ini sudah selesai Hal tersulit Bagian tersulit Dari sesuatu yang kamu jalani Ini sudah berakhir You're empty Someone is living your life Ini bisa seseorang Bisa sesuatu Yang meninggalkan kehidupan kamu Beban kamu Sudah hilang Seseorang yang menjadi beban kamu Sudah tidak ada lagi Gitu mungkin ya Karena seseorang Meninggalkan kehidupan kamu Atau sesuatu Meninggalkan kehidupan kamu Jadi kamu terasa lebih ringan disini Key ini adalah Successful Kunci kesuksesan Untuk keluar dari problem Kunci kesuksesan Kamu temukan di periode September ini Pisces Apalagi kah Dan heart Love Deep Affection And caring Kepedulian Cinta Kasih sayang Semua kamu dapatkan Jadi ini Saya rasakan Hal-hal yang awalnya sedih Kemudian kamu ikhlaskan Karena ada angel terapi Ini semuanya akan bisa terangkat Beban kamu Dan semuanya akan bisa Terangkat Tetapi Kalaupun kamu merasa ini masih Belum kamu dapatkan Disini ada Seek out information That will help you Keluarlah Cari tahu lebih jauh Tentang beberapa informasi Yang mungkin akan bisa Menjadi pencerahan Untuk kamu keluar dari situasi Yang tidak menyenangkan Saya rasa itu Pisces Terima kasih Sudah ada disini Kita akan coba lihat Energi zodiac Apa saja yang terkoneksi Dengan Pisces Di video ini Saya melihat ada Aquarius Cancer Scorpio Sagittarius Capricorn Gemini Atau Gemini Leo Dan Energi yang sangat dominan Juga ada Aquarius Oke Sampai disini Terima kasih Jangan lupa Giveaway free reading Ada di instagram Silahkan di cek Instagram Tarot Miss M Sampai ketemu disana Terima kasih